Wow, luar biasa inilah tujuh manfaat Fasline Repairing Gel untuk bulu mata indah. Gel Fasline merupakan petroleum jelly yang terbuat dari bahan inti minyak dan lilin atau waks yang melalui pengolahan dengan menggunakan standar kemurnian yang ketat. Bahan utamanya adalah petrolatum yang mampu memperbaiki masalah kulit kering dengan segera. Cara kerja Gel Fasline ini adalah dengan menciptakan pembatas pada antar sel yang terdapat pada kulit kering atau rusak. Dengan demikian kelembaban akan terkunci dan dapat mempercepat proses perbaikan kulit secara alami dan berlangsung dari dalam tubuh. Adanya kandungan zat oklusif di dalam Fasline Repairing Gel sebagai vitamin untuk kulit kering dan bersisik dapat membantu melindungi kulit kering. Pecah-pecah, mengatasi luka-luka gores kecil, mengatasi kulit yang mengelupas dan juga luka bakar. Kebanyakan orang mungkin hanya mengetahui manfaat Fasline Petrolem Gel sebagai produk yang dapat melindungi bibir dari kekeringan dan bibir pecah-pecah. Padahal manfaatnya jauh lebih besar daripada itu. Antara lain adanya manfaat Fasline Repairing Gel untuk bulu mata yang lebih panjang dan dentik. Memanjangkan bulu mata dengan Fasline Manfaat Fasline Repairing Gel untuk bulu mata antara lain bisa membantu Anda mendapatkan bulu mata panjang yang menjadi idaman banyak wanita. Anda dapat melakukan cara memanjangkan bulu mata dengan Fasline menggunakan sikat maskara bulu. Mata yang bersih 1. Membersihkan sikat maskara Siapkan selembar serbet kertas dan oleskan sikat maskara pada serbet kertas tersebut untuk membersihkannya. Lakukan sampai noda hitam di serbet kertas mulai menipis. Kemudian rendam bulu sikat sepenuhnya dalam air suam kuku. Diamkan selama beberapa menit untuk menghilangkan sisa maskara kering yang masih menempel. Anda juga dapat menggunakan alkohol isopropil memastikan sisa kotoran lepas seluruhnya dari sikat maskara sekaligus membuatnya steril. 2. Mengeringkan sikat maskara Gunakan serbet kertas kembali untuk mengeringkan sikat perlahan. Jangan gunakan tisu tipis, karena cenderung akan lengket dan sobek. Pastikan sikat benar-benar kering sebelum digunakan lalu simpan dalam kantong plastik bersih jika tidak digunakan. Ada pula manfaat fase lain yang lain, yaitu digunakan sebagai cara memutihkan badan dengan fase lain. 3. Membersihkan Makeup Anda perlu membersihkan wajah dari sisa makeup apapun di wajah dan mata untuk membantu penyerapan. Fase lain secara maksimal. Gunakan pembersih yang cocok dengan kondisi wajah Anda dan juga jenis kulit wajah Anda. Anda juga dapat menggunakan produk fase lain-lain, misalnya produk fase lain untuk memutihkan kulit. 4. Mencelupkan sikat ke dalam fase lain Cucilah tangan bersih, bersih lalu aduk lapisan atas fase lain dengan jari yang bersih untuk menghangatkan fase lain agar lebih mudah digunakan. 5. Celupkan sikat maskara ke dalam wadah fase lain banyak-banyak. Jika fase lain menggumpal, gunakan serbet kertas yang sedikit dibesahi untuk meratakannya ke seluruh bagian sikat. Manfaat fase lain untuk alis mata juga bisa digunakan untuk membuat alis Anda menjadi semakin lebat dan hitam. 5. Bubuhkan Pada Bulu Mata Gunakan sikat maskara pada bulu mata Anda dengan cara seperti sedang menggunakan maskara untuk cara melentikkan bulu mata. Jangan lupa untuk melapisi kedua sisi bulu mata secara menyeluruh namun berhati, hatilah agar tidak mengenai mata. Anda juga dapat membubuhkan pada bulu mata bagian bawah. Bulu mata akan menggumpal ketika dioleskan fase lain. Karena itu, Anda perlu mengoleskan fase lain secukupnya saja dalam satu lapisan yang tipis. 6. Gunakan Semalaman Pentingnya mengoleskan fase lain dalam lapisan tipis karena akan Anda gunakan semalaman. Sehingga tidak akan mengganggu tidur Anda. Manfaat fase lain Repairing Gel untuk bulu mata dapat Anda gunakan setiap alam. Yang akan melembabkan bulu mata sehingga tidak mudah rontok. Siklus pertumbuhan bulu mata juga dapat diperpanjang sehingga akan menghasilkan bulu mata yang lebih panjang dan tebal. Fase lain juga dapat digunakan sebagai cara menebalkan bulu mata. 7. Bilas Keesokan Harinya Jangan lupa untuk membilas fase lain dari bulu mata keesokan harinya ketika bangun tidur. Anda bisa membilasnya ketika mencuci wajah dengan pembersih wajah. Karena air saja mungkin tidak akan cukup untuk menghilangkannya dari bulu mata akibat kandungan minyaknya. Lakukan tes alergi sebelum menggunakan fase lain. Perhatikan reaksi kulit Anda. Sebab beberapa orang memang menunjukkan reaksi alergi pada pemakaian fase lain. Oleskan sedikit pada punggung tangan dan tunggu selama 24 jam. Jangan lupa untuk selalu membersihkan tangan dengan seksama sebelum melakukan cara ini untuk mencegah perpindahan kuman, minyak dan kotoran dari tangan ke mata. Manfaat fase lain repairing gel pada bulu mata tidak hanya untuk memanjangkan dan menebalkan. Namun juga dapat berguna sebagai pembersih maskara yang efektif. Memberi efek lebih pada pemakaian maskara. Bahkan juga dapat berfungsi sebagai pengganti maskara ketika Anda sedang tidak ingin menggunakan Makeup tebal. Pastikan untuk membeli produk yang asli. Untuk itu Anda dapat membelinya di toko kosmetik yang terpercaya dan jangan mudah tergiur harga. Murah. Wow, luar biasa inilah tujuh manfaat fase lain repairing gel untuk bulu mata indah. Subscribe terima kasih di Dunia Peristiwa. Terima kasih telah menonton!